Intro Warga sekitar dibantu oleh pihak kecamatan Sekupang untuk bahu-membahu membersihkan rumah warga di ban kooperasi yang terendam lumpur. Tidak hanya terendam lumpur, rumah warga juga banyak mengalami kerusakan, bahkan ada yang roboh di bawah air serta perabotan warga rusak terendam banjir. Ini penyebabnya apa sih bang? Penyebabnya satu karena adanya penimbunan daerah serapan air. Sejak 20 tahun lalu, perumahan ini tidak pernah terendam banjir. Warga menuding penyebab banjir ini adalah akibat penimbunan danau di dekat sekolah Kasih Karunia oleh pihak developer perumahan Glory Point. Biarpun telah dibuat parit besar, air yang datang ke arah rumah warga seperti air bah tidak bisa tertampung debit air yang deras. Warga meminta agar fungsi danau yang tadinya digunakan untuk penampungan air hujan dikembalikan fungsinya seperti dulu lagi. Untuk meringankan beban warga, pihak pemerintah Pemko Batam bahkan memberikan bantuan dapur umum bagi korban yang rumahnya terkena banjir. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.